Dikenal sebagai pemain sepak bola, sosok Pratama Arhan kini sudah tak kasing lagi di mata publik. Selama menjalani karirnya di dunia sepak bola, Pratama Arhan diketahui bermain untuk timnas Indonesia dan klub Tokyo Verde. Sebelum menjadi seorang pemain sepak bola seperti sekarang, Arhan tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah yang ada di Blora, Jawa Tengah. Rumah tersebut saat ini sudah direnovasi, apalagi kini keluarga Arhan sedang menanti kedatangan sang menantu yakni Ziza Sasa. Namun sebelum direnovasi, rumah tersebut terlihat sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah. Lantas, seperti apakah potret rumah Pratama Arhan sebelum direnovasi? Simak informasi lengkapnya berikut ini. 1. Tampak dari depan rumah Pratama Arhan sebelum direnovasi dari luar Potret rumah Pratama Arhan sebelum direnovasi memang kini sudah banyak tersebar di berbagai video yang ada di kanal Youtube. Salah satunya yaitu foto ini. Dalam foto tersebut, terlihat tampilan luar depan rumah Arhan dengan jelas. Apabila diamati, rumah Arhan juga terlihat berada di depan jalan persis. 2. Ada usaha warung yang dibuka di rumah Pratama Arhan. Sedikit maju dari jalan yang ada di depan rumah, tampak bagian depan rumah Pratama Arhan sebelum direnovasi. Dari gambar di atas, terlihat jelas tampilan depan rumah Pratama Arhan sebelum direnovasi masih tampak jauh dari kesan mewah dan tampak lebih sederhana. Apabila diamati dengan detail, keluarga Arhan juga membuka usaha warung di rumah. Warung tersebut juga bisa dilihat dari bagian luar rumah. 3. Bagian dalam usaha warung yang dibuka di rumah Pratama Arhan. Apabila tampak dari dalam, seperti inilah bagian dalam usaha warung yang dibuka oleh keluarga Pratama Arhan di rumah sebelum direnovasi. Jika dilihat dengan jelas, terdapat banyak barang yang dijual oleh keluarga Pratama Arhan di usaha warung kecil yang dibuka di rumah. Warung tersebut juga terlihat sangat sederhana. 4. Lantai rumah Pratama Arhan sebelum direnovasi masih beralaskan tanah. Kesan sederhana dan jauh dari kemewahan pun bisa dilihat dengan jelas dari bagian dalam rumah Pratama Arhan sebelum direnovasi. Bahkan, lantai pada bagian dalam rumah Pratama Arhan sebelum direnovasi masih tampak beralaskan tanah dan tidak terlihat lantai keramik atau ubin di rumah tersebut. 5. Piala dipajang pada meja di rumah Pratama Arhan sebelum direnovasi. Hampir di setiap rumah tentu saja mempunyai benda istimewa yang terpajang di atas meja maupun lemari. Hal tersebut ternyata juga bisa ditemukan di rumah Pratama Arhan sebelum direnovasi. Dari foto tersebut, tampak piala base young player yang didapatkan Pratama Arhan dalam karir sepak bolanya terpajang di atas meja di rumahnya. Piala tersebut diketahui dipajang di samping televisi yang biasanya digunakan untuk menonton aksi Pratama Arhan di atas meja di rumahnya. 6. Didominasi kayu di bagian dalam rumah Pratama Arhan Kesan sederhana dan jauh dari kemewahan ternyata tak hanya bisa dilihat dari lantai rumah suami Zize yang masih beralaskan tanah. Kesan tersebut juga muncul dari material papan kayu yang digunakan sebagai tembok pada rumah Arhan sebelum direnovasi. Material kayu pun tak hanya digunakan dalam satu ruangan saja, tetapi terlihat pada seluruh area ruangan yang terdapat di dalam rumah Arhan. Tak hanya itu, atap di rumah ini juga terlihat dipasang tanpa plafon. 7. Foto masa kecil Pratama Arhan dipajang di rumah Tak hanya memajang piala yang didapatkan oleh Pratama Arhan, keluarga juga terlihat memajang foto masa kecil Arhan saat memulai karirnya di bidang olahraga. Jika dilihat, terdapat dua foto yang terpajang di salah satu dinding kayu ruangan. Foto tersebut menampilkan Arhan memegang piala juara 1 pada 2011 dan foto dirinya saat bertanding dengan rekan-rekannya. Terima kasih telah menonton!